Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Pemirsa Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa kemarin menggelar rekonstruksi kasus mutilasi di Triharjo, Sleman dengan menghadirkan dua tersangka Waliyin dan Ridwan. Keduanya mengikuti rekonstruksi dengan menjalankan 49 adegan yang dimulai dari kedatangan tersangka Ridwan hingga penguburan. Untuk mendalami kronologi perisiwa mutilasi dengan korban Redo Tri Agustian mahasiswa asal Pangkal Minang, polisi menggelar rekonstruksi. Namun pelaksanaan rekonstruksi ini dilakukan di satu lokasi yakni di Triharjo, di mana hal tersebut dilakukan karena polisi tidak mau mengambil resiko dengan menyelenggarakan rekonstruksi di lokasi lainnya. Di tempat kos di Krapiak, Triharjo, Sleman ini terungkap setelah tersangka Ridwan datang tersangka Waliyin kemudian menjemput korban. Korban selanjutnya diserahkan kepada Ridwan di mana dalam rekonstruksi tersebut korban diketahui meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, keduanya kemudian memutilasi dan membuang korban ke sejumlah titik di Sleman. Hasil rekonstruksi tersebut nantinya untuk melengkapi berkas yang disusun oleh polisi. 49 adegan. Ada temuan baru, Pak? Ya, sampai saat ini sesuai dengan pemeriksaan. Dari pemotongnya di dalam dan ditaruh ke jok motor ya, Pak? Pas membuangnya itu bagian itu. Ya, hasil peristiwa rekonstruksi tadi demikian. Jadi dipotong di dalam, dimutilasi di dalam, kemudian dibawa ke motor, kemudian disebar. Ya, rekan-rekan ya.